kak sedikit dong kak, tangkapannya kak kak sedikit dong kak, tangkapannya kak biar langsung kalinya dong kak terimakasih buat semua teman-teman buat buat rekan-rekan setanah air saya tahu ini kehilangannya adalah kehilangan buat semuanya Glen itu sosok orang yang selama ini selalu berdiri sama sekitarnya gak pernah diam selalu sopan selalu tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik kita mungkin mengejutkan buat sebagian orang seolah-olah perkasan tiba-tiba dan mungkin teman-teman juga udah tahu dari keterangan keluarga sebenarnya memang Glen beberapa waktu terakhir udah berobat rumah sakit karena jari kepalanya bahkan di dia masih menyempatkan diri untuk bisa aktif membantu pengumpulan dana untuk Corona kemarin barang-barang dengan dan teman-teman musisi lain yang pada hari konsernya harusnya diikut dan hari itu dia harus dirawat rumah sakit namun namun kami dia selalu minta tidak menceritakan kalau dia lagi berjuang supaya sehat dia dia gak pengen ngerepotin orang lain saya bilang memang harusnya gak harusnya gak untuk triolestari triolestari ada tidak ada tidak ada saya kita kita belum memikirin buat project kita ke depan seperti apa banyak rencana yang udah kita coba garap kita susun gitu tetapi kan Tuhan berkata lain Tuhan berkata tadinya kita mau bikin album anak tahun ini karena Tuhan bukan sejak anak yang berlahiran kita mau bikin konser dalam seri yang berikutnya tapi ya semuanya sepertinya harus ditata ulang buat saya yang terpenting sekarang kan udah berpulang mudah-mudahan dapat tempat yang terbaik buat teman-teman di sana yang mungkin pernah tersakit di hatinya mohon dimaafkan